Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku lagi bikin kue yang super simple ini hasilnya banyak gimana mau tau cara aku bikinnya yuk saksikan ya video ini sampai selesai pertama kita buat unti kelapannya dulu ya ini gula aren sebanyak 300 gram daun pandan 2 lembar garam setengah sendok teh air 150 ml kemudian aku akan masak sampai mendidih dan gulanya larut ya nah untuk memasaknya disini aku menggunakan granit kukwari L22A dari Idealife menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer tutup yang bisa berdiri pegangan bisa dilepas bisa disusun jadi penyimpanan lebih cepat dan hemat tempat ya setelah mendidih angkat dulu kemudian masukkan kelapa setengah tua sebanyak 300 gram masukkan lagi air gula ini disaring ya supaya nggak ada kotoran yang ikut masuk kemudian kita masak sampai air gulanya menyusut ke dalam kelapanya ya nah untuk kelapanya ini supaya enak pilih yang mudah nah kalau air gulanya sudah nggak ada sudah kering bisa angkat ya kita sisihkan dulu lanjut siapkan ubi ungu ini seberat 500 gram ya aku timbang setelah dikukus kemudian selagi hangat ini kita haluskan seperti ini ya kalau sudah tambahkan garam setengah sendok teh minyak goreng 4 sendok makan tepung ketam 500 gram ini kita masukkan semua air ini air hangat ya sebanyak 400 sampai 450 ml nanti kita lihat ya disesuaikan aja yang penting adonannya sampai kalis dan mudah dibentuk ya ini kita masukkan airnya secara bertahap nah seperti ini sudah kalis ya siap untuk kita bentuk kunti kelapanya yang kita buat tadi sekarang ambil adonan secukupnya aja kemudian dipipihkan lalu beri isian secukupnya sesuai selera ya kalau sudah ini kita bulatkan dirapikan nah seperti ini lakukan sampai selesai sekarang aku akan bungkus siapkan daun pisang yang sebelumnya sudah kita panaskan di atas kompor ya lalu masukkan satu buah kuenya dan dilipat seperti ini ini cara melipatnya teman-teman bisa perhatikan ya biar nanti di rumah bisa dipraktekan ini dia hasilnya lakukan sampai selesai ya nah ini sudah selesai selesai semua aku bungkus sekarang kita kukus ya sebelumnya sudah dipanaskan airnya hingga mendidih kalau sudah ini kita kukus selama 20 menit setelah 20 menit kuenya sudah matang angkat dan biarkan dulu hingga dingin ya nah ini dia kue mendutnya sudah jadi sudah dingin sudah bisa kita nikmati ya satu resep menghasilkan sekitar 60 buah jadi ini cocok untuk ide jualan ataupun kalau kita ada acara di rumah ya rasanya enak dijamin anak-anak dan keluarga pasti suka ya gimana bisa kan semua peralatan yang aku gunakan dalam pembuatan kue ini semuanya dari ideal life jadi buat teman-teman yang mau samaan link pembelian dan deskripsi produk sudah aku tulis di kolom deskripsi silahkan klik aja di bawah judul terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh